Ratusan ribu dari rakyat Gaza atau rakyat Palestina sudah dibunuh oleh Israel. Jadi setiap 20 menit di Gaza itu ada anak kecil yang meninggal di Palestina, yang menjadi korban Israel. Setiap hari sniper-snipernya itu membunuh rakyat Gaza. Mereka tertawa-tertawa dan lebih senang kalau membunuh anak-anak kecil kita dan perempuan-perempuan di sana. Setiap hari ada pembunuhan. Setiap hari rakyat Palestina diusir dari Palestina. Setiap hari tanah Palestina yang di Tipe Barat atau di Jerusalem, di Gaza diambil. Membunuh 50 ribu warga sepil, anak-anak kecil dan perempuan semua. Jadi Amerika dan Israel itu sama sebenarnya. Membunuh rakyat Gaza. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Ini sahabat kita semua jauh-jauh datang dari tanah Palestina. Dari Gaza. Bung Odai Ahras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Bung Odai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallah fikum. Ya Bung Odai ini netizen, aktivis asal Palestina ya. Dia seorang sarjana hukum dan syariah dari universitas di Palestina. Bung Odai ini kan kena beristrikan orang Indonesia dan Alhamdulillah tetap sehat. Tapi tentunya kita masih prihatin, Bang Odai ya, bahwa saudara-saudara kita di Palestina dan khususnya di Jalur Gaza itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sangat memprihatinkan karena di embargo. Bantuan makanan tidak bisa masuk. Di embargo dilarang oleh Sionis Israel. Saya mencoba membayangkan ini masuk musim dingin kan di Jalur Gaza ya. Ini biasanya orang kalau musim dingin itu memerlukan bahan makanan yang melebihi dari musim kemarau. Tapi ini justru bahan makanan di embargo tidak bisa masuk. Bisa tidak Bang Odai menceritakan bagaimana kondisi yang sudah sangat memprihatinkan sekarang yang ada di Palestina. Ustamanya di Gaza yang saya lihat mungkin kalau ini terus berlangsung lama. Saya tidak bisa membayangkan kemungkinan besar orang bisa mati keleparan. Bisa tidak Bang Odai menceritakan kondisi yang terakhir di Palestina sekarang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallimu alal mabawati rahmatan lil'alamin. Sayyiduna Muhammadin s.a.w. Amma ba'd. Terima kasih untuk menundang saya ke podcast ini. Dan semoga insya Allah podcast ini menjadi bermanfaat kepada teman-teman semua yang nonton insya Allah. Sebelum saya cerita tentang kondisi saat ini. Makanan atau bagaimana perang masih berjalan sudah satu tahun dua bulannya. Sejak tahun 2003 ya? Ya bulan Oktober 2023. 7 Oktober ya? 7 Oktober ya. Jadi saya tahu kondisinya secara detail karena keluarga saya ada di sana. Orang tua Bang Odai masih ada di Jasa ya? Ya orang tua, ayah dan ibu. Saya punya 7 saudara. 3 perempuan dan 4 laki-laki. Mereka masih berada di Gaza. Di Khan Yunis. Oke. Gaza Selatan. Mereka setiap hari mengalami kelaparan, kehausan, tidak aman. Setiap hari ada bom dekat-dekat mereka. Bahkan Odai di awal perang ada dari keluarga saya yang besar Al-Akhras itu ada sekitar 70 syahid. Itu ada serangan dari Israel bom besar. Oke. Dekat rumah saya, di area saya di sana. Jadi, waktu sekarang sudah, sudah apa ya saya bilang? Sudah sangat luar biasa. Sangat parah sekali saat ini. Memprihatinkan ya? Iya. Sangat sudah di luar kepala. Mereka ini bertahan di tanah Gaza atau di tanah Palestina. Tambah makanan, tambah minuman. Senjata juga sudah sangat menipis. Dan Israel itu setiap hari kepengen membunuh sebanyak-banyaknya dari rakyat Palestina. Kemarin aja saya lihat berita, ya ada 100 syahid lebih itu di satu hari. Bang Odai, jangan dulu. Berarti Israel ini membunuh rakyat sipil yang ada di Palestina, bukan tentara ya. Benar, itu sangat benar. Rakyat sipil, anak kecil, perempuan semua dibunuh, dibantai. Iya, secara data 50 ribu syahid saat ini di Gaza. Selama 12 bulan ya, perang. 75 persen dari syahid ini, syahid-syahid itu anak-anak kecil dan perempuan. Warga sipil, ya 100 persen murni. Mereka tidak pakai senjata, tidak melawan Israel, tidak berbuat apa-apa. Ditembakin langsung. Ditembakin, dikasih bom di rumahnya. Lagi tidur, lagi masak, lagi makan. Itu kondisinya saat dibom. Mereka itu, Israel, maaf, saya bilang tidak punya akhlak. Tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Bahkan, maaf, hewan itu masih punya rasa kasih sayang. Atau anjing itu bisa jadi teman ke manusia. Tapi itu orang Zionis ini melebihi hewan. Maaf ya, saya bilang sama sekali tidak punya akhlak. Mereka targetnya itu, dan lebih senang kalau membunuh anak-anak kecil kita dan perempuan-perempuan di sana. Bahkan itu satu hal yang dibangga oleh mereka. Kemarin kita lihat protes yang ada di Amsterdam. Bagaimana mereka apa yang bilang? Kita sudah habisin anak-anak kecil di Gaza. Kalian tidak perlu membangun sekolah-sekolah lagi di Gaza gitu. Karena sudah dihancurkan dan sudah tidak anak-anak yang mau belajar di sana. Sampai gitu. Berarti, Bung Ode, target Zionis Israel ini memang membunuh generasi muda ya. Generasi pelanjut ya. Benar. Sehingga dia berharap bahwa tidak akan ada lagi warga Palestinya yang hidup ya. Karena dia membantai warga-warga sipil ya. Baru kemarin itu Smotrich. Itu Smotrich Menteri Keuangan Israel. Itu yang orang yang sangat jahat dan orang juga apa dicari oleh pengadilan dunia. Bung Ode, internasional kejahatan perang. ICC. Nah, itu kemarin ngomong kita harus selama satu tahun ke depan mengkurangi rakyat Gaza ke setengah gitu. Apa maksudnya itu? Maksudnya dikurangi seperti apa? Apa mau digenosida lagi untuk dihabisin? Kan ada 2,2 juta orang Palestina masih di Gaza. Dia bilang target kita satu tahun ke depan mengkurangi rakyat Gaza ke setengah menjadi 1 juta. Berarti mau bunuh 1 juta lagi gitu. Berarti memang target Zionis Israel ini adalah genosida menghabiskan sebuah bangsa ya? Genosida. Karena mereka juga menanggap bahwa orang Zionis, khusus yang ada di Israel Zionis itu mereka orang-orang terbaik di dunia gitu. Yang lain selain mereka itu di bawahnya gitu. Makanya harus dihabisin? Harus dihabisin. Apalagi orang yang berani melawan mereka, seperti warga para mujahidin yang di Gaza, ya mereka punya alasan yang kuat untuk habisin gitu. Tapi itu tidak bisa seperti itu. Karena kita orang Palestina kan dijajah oleh Israel. Mereka itu yang datang dari seluruh dunia ke Palestina, menempati tanah yang bukan milik mereka. Itu milik kita. Jadi, saya akan cerita pertanyaan Bapak yang barusan. Tapi sebelumnya kita harus flashback ke belakang ya. Oke, silahkan. Banyak orang yang salah berpikir bahwa itu perang mulai di tanggal 7 Oktober 2023. Dan itu sangat salah. Saya orang Gaza, lahir di sana. Oke. Orang tua saya juga orang Palestina semua. Masih ada di sana. Saya itu mengalami 3 perang. Oke. Dari kecil, dari sekolah SD sampai kuliah saya mengalami 3 perang besar. 2008 Perang Al-Furqan, 2011 Hijarat al-Sijil, dan 2014 Ma'arakat Al-Furqan, dan Al-Asf al-Ma'kul, perang yang ketiga. Nah, perang ini besar-besar semua dan saya sudah melihat bagaimana Israel itu membunuh warga-warga sepil. Ada teman-teman saya banyak dari sekolah yang menjadi syahid. Teman tetangga juga, teman sekolah, teman universitas, banyak yang menjadi syahid dari teman saya. Jadi saya sudah melihat kejahatan Israel sebelum 7 Oktober ini. Dan yang lebih parah lagi, bukan hanya itu saja. Tetapi Israel sudah menjajah Palestina sudah 75 tahun yang lalu. Dan setiap hari ada penjajahan. Setiap hari ada pembunuhan. Setiap hari rakyat Palestina diusir dari Palestina. Setiap hari tanah Palestina yang di Tipe Barat atau di Jerusalem, di Gaza, diambil. Saya orang Palestina dan orang Gaza tinggal di sana. Selama saya usia 22 tahun, tidak bisa keluar dari Gaza. Makanya Gaza itu disebut penjara terbesar di dunia. Karena diblokir oleh Israel ini. Tidak boleh, padahal itu hak kita. Kita bebas mau ke Tipe Barat, ke Juru Zalim. Saya sampai sekarang, belum bisa salat di Masjid Al-Aqsa juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya hanya melihat di TV saja. Dan di sosial media saja. Oke. Nah, padahal saya orang Palestina. Tapi tidak bisa dan tidak boleh. Nah, itu namanya penjajahan. Dan ratusan ribu dari rakyat Gaza atau rakyat Palestina sudah dibunuh oleh Israel selama 75 tahun yang lalu ini. Dan Israel juga negeri yang resizim country. Resizim country maksudnya bermelakukan kepada rakyat Palestina bukan ke bawah atau di bawah banget. Semua hak-hak orang Palestina tidak dikasih, tidak diberikan. Makan semua diatur oleh Israel. Minuman diatur oleh Israel. Kebebasan tidak punya bandara, tidak punya kereta, tidak punya transportasi seperti negara-negara lain. Itu orang Palestina. Semua di blokir, di kunci. Bahkan di jalan orang Palestina mau dari kota misalkan Nablus ke Jinin. Itu dekat jaraknya berapa bulu kilometer. Itu pasti ada tentara Israel yang cek di sana. Mau kemana. Turun. Nunggu antri. Itu setiap hari terjadi selama 75 tahun yang lalu. Jadi selama 75 tahun rakyat Palestina dalam tekanan dan intimidasi. Iya, dalam tekanan yang luar biasa. Yang tidak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Nah, apalagi di Gaza. Di Gaza ini lebih parah lagi. Seperti yang saya cerita, Gaza ini penjara terbesar di dunia. Di dalamnya ada 2,2 juta orang. Oke. Palestina. Yang mana orang Zionis ini bilang bahwa kita harus menhitung berapa kalori orang Palestina. Palestina harus makan setiap hari. Sampai gitu parahnya. Jadi setiap hari itu sebelum perang 7 Oktober. Makanan yang masuk itu diatur. Berapa truk setiap hari harus masuk. Tebungnya, berasnya, semuanya. Iya, itu harus dihitung sama Israel. Dia cuma kasih sedikit aja ya. Iya, sangat sedikit. Bukan hanya masalah makanan saja. Oke. Karena juga masalah kita itu bukan hanya makanan saja. Kalau makanan itu, ya mereka bisa bersabar. Bisa bertahan. Oke. Tapi masalahnya itu, di bawah tekanan, mereka ini Israel setiap 2 tahun melakukan perang besar di Gaza. Membunuh banyak rakyat. Membunuh banyak warga sipil. Iya, membunuh anak-anak kecil. Perempuan. Iya, perempuan. Jadi target-target Sionis Israel itu yang dibunuh di Palestina itu sebenarnya anak-anak kecil dan perempuannya warga sipil. Iya, 75 persen itu. Targetnya ya? Iya, targetnya seperti itu. Nah, Gaza juga kondisinya sebelum perang ini tidak bebas. Mau keluar dari Gaza susah, mau masuk ke Gaza. Padahal itu tanah Palestina, tanah kita sendiri. Tapi tidak diberbolehkan. Dijajah dari laut juga, orang yang cari ikan juga tidak boleh. Cuma dikasih jarak itu sekitar 1 kilo. Sehabis itu tidak boleh masuk. Jadi itu harta kita. Kita tidak boleh menikmatinya juga. Jadi selain orang Palestina itu dibantai, hartanya dirampok juga oleh Israel. Iya, ada gas juga di laut Gaza. Itu mencuri oleh Israel. Dicuri, diambil juga. Tidak boleh. Sedangkan Gaza itu 24 jam, itu listriknya cuma 2 atau 3 jam. Itu di kondisi normal, ya. Sebelum perang. 2-3 jam saja menyala, ya? Iya. Cuma 2 jam sehari. 20 jam sudah mati lambung setiap hari. Jadi itu Israel yang kondisikan begitu, ya? Iya, memang. Ditambah lagi apa, misalkan wifi internet itu susah. Tidak ada senyal di sana. Susah sekali. Begitu juga banyak hal, ya. Maksudnya itu benar-benar diblokir penjara. Bagaimana kalau cuma itu penjara terbesar di dunia di sana? Di Gaza itu, ya? Iya, di Gaza. Nah, hal-hal ini, Tau situasi yang seperti ini, yang sudah dilakukan oleh Israel bertahun-tahun, mulai 2005 sampai 2023, masih perang-perangnya tidak sebesar ini. Ada beberapa perang, para mujahidin melawan, para mujahidin juga tidak diam melakukan strategi, dan perlawanan, bikin terowongan, supaya membela diri sendiri. Sebenarnya kita itu orang Palestina melakukan 7 Oktober, kita bukan hajar atas Israel karena mau membunuh mereka. Membela diri? Kita membela diri sendiri. Karena selama ini dibunuh setiap hari. Coba di kondisi normal, setiap hari itu ada 5 sampai 10 syahid. Dibunuh? Dibunuh, iya. Dibom, dibunuh. Dibantai setiap hari. Bahkan jangan di Gaza ya, karena mungkin ada yang cari alasan. Dibaza gara-gara mujahidin, padahal itu sangat salah, tidak benar. Jadi informasi itu informasi keliru semua ya? Iya. Oke, orang yang bilang seperti itu, gara-gara Hamas itu Israel menyerang, padahal itu salah, salah besar. Tidak benar ya? Tapi anggap benar ya, kita mau terima ini ya. Nah, saya bisa ada jawaban dan bisa balas. Apa balasnya? Di tebi barat, tidak ada Hamas di sana. Kenapa Israel membunuh setiap hari buluhan rakyat Gaza di sana? Padahal tidak ada berlawanan di sana. Tidak ada Hamas di sana. Tidak ada tentara di sana. Tidak ada tentara. Kenapa? Lalu diam gitu. Jadi berarti memang tujuan Israel ini bukan mengejar Hamas, bukan mengejar tentara Hamas, tapi ingin melakukan genosida. Pembantean etnis ya. Benar, mengejar orang Palestina. Siapapun. Menghabisi etnis Palestina. Membante, membunuh, sehingga nanti pada suatu ketika etnis Palestina habis. Kira-kira itu tujuan Israel ya? Benar, itu tujuan besar mereka. Nah, di tebi barat itu tidak ada tentara Hamas di sana. Tidak ada Hamas, tapi setiap hari dibunuh rakyat Palestina di sana. Di tebi barat? Ya, di tebi barat. Itu jauh dari Gaza 30 km. Dan itu mereka di area yang sendiri. Beda sama Gaza, kondisinya. Nah, jadi yang saya maksud itu, tanggal 7 Oktober, kita masuk untuk membebaskan tanah kita. Kita masuk ke berbatasan itu antara Gaza dan Israel. Itu kan tanah-tanah kita. Nir'oz, dan pendudukan yang dilakukan oleh Israel itu dekat Gaza. Gaza itu sebenarnya tanah pun ya Gaza. Jadi wajar kita mempertahankan. Iya. Dan mereka masuk ini karena juga tentara yang dekat dari Gaza, ini tentara Israel. Itu namanya rombongan Gaza di tentara Israel itu. Khusus untuk melindungi berbatasan antara Gaza dan Israel. Itu orang-orang yang di sana setiap hari sniper-snipernya itu membunuh rakyat Gaza. Mereka tertawa-tertawa bikin video-video gitu, membunuh. Di Gaza itu sebelum perang ada buluhan, bahkan ratusan orang yang kakinya terpotong, tangannya terpotong, banyak syahid. Tambah alasan itu. Itu ditembak oleh tentara Israel? Ditembak oleh tentara Israel sambil tertawa-tertawa. Dan itu ada buktinya banyak, video-videonya. Jangan dulu, Bang Ode. Jadi ketika tentara Israel melakukan pembantaian, pembunuhan, dia sambil videokannya, dan dia tertawa. Iya. Itu sudah tersebar di seluruh dunia, bukan jadi rahasia lagi. Nah, orang Gaza dan para mujahidin memutuskan tanggal 7 Oktober untuk kita harus berhentikan hal ini. Tidak boleh kita menjadi korban-korban lagi seperti ini. Kita diam saja. Oke. Nah, kemarin masih melindungi gitu. Tapi yang alasan paling utama itu, sebenarnya, Pak, saya itu diam dari awal perang sampai beberapa bulan yang ini. Tidak mau berkomentar. Tidak mau berkomentar dan tidak mau terlalu membela para mujahidin karena sebenarnya tidak butuh kita bela. Karena itu sebuah kebenaran yang jelas di depan mata. Tidak perlu banyak kita bela. Karena orang tahu itu kebenaran. Iya, itu kebenaran. Seperti Islam, itu hak, gitu. Itu kebenaran yang 100% Israel itu kebatilan yang kita harus lawan. Di seluruh dunia itu kan penjajahan harus dihapuskan. Tapi Allah SWT kasih bukti yang lebih kuat lagi. Beberapa minggu yang terakhir ini ada channel namanya Channel 12 di Israel yang mengkeluarkan berita bahwa Netanyahu, ini saya tanyahu, ya. dia berkumpul dengan Kepala Tentara Israel dan Kepala Intelijen Israel sudah tanda tangan atas rencana untuk hajar atas rakyat Gaza, gitu. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober. Jadi memang sudah direncanakan. Nah, sudah direncanakan. Dia mau melakukan pembantaian terhadap warga Palestina. Tapi Alhamdulillah Allah SWT kasih petunjuk kepada para mujahidin dan mereka kan punya mata-mata di situ. Mereka punya intelijen juga, gitu. Mereka sudah tahu berita itu. Bocor. Ah, bocor. Mereka sudah lakukan 7 Oktober sebelum kita menunggu diserang oleh Israel. Makanya Israel shock itu. Dan itu berita bukan dari saya atau dari Hamas. Enggak. Itu dari Israel sendiri. Oke. Jadi memang sudah direncanakan untuk hajar dan habisin Gaza, gitu. Tapi para mujahidin yang mulai duluan, ya, perang akan terjadi. Jadi enggak bisa menyalahkan para mujahidin. Kita juga lagi membela diri sendiri. Dan apapun alasannya, ya, apapun alasannya, anggap juga para mujahidin itu menyerangkan Israel, ya. Itu wajar. Iya. Karena diserang, ya. Iya. Tapi juga itu enggak menjadi alasan juga untuk membunuh 50 ribu warga sepil, anak-anak kecil, dan berempuan semua. Seperti Nagasaki dan Hiroshima, itu bom-bomnya turun. Itu 100 ribu ton saat ini sudah. Jadi itu setiap saat, ya, Bang, udah itu bom berjatuhan di... Iya. Jadi setiap 20 menit di Gaza itu ada anak kecil yang meninggal di Palestina, yang menjadi korban Israel. Setiap 20 menit? Setiap 20 menit. Bukan kata saya, itu kata United Nations, Onurwa, di sana. Nah, setiap hari secara data ada kurang lebih 100 syahid di sana. 100 syahid itu 75 persen dari mereka itu anak-anak kecil dan berempuan. Warga sepil, gitu. Mereka, tentara Israel, kalau menhadapi para mujahid ini itu takut lari sebenarnya. Enggak berani. Apa yang mereka berani? Menggunakan pesawat F-35, F-16, karena... Drone. Drone, ya, namanya quadcopter, itu senjata utama mereka. Itu dari jauh-jauh, ya. Di remote? Di remote, ya. Pakai membunuh. Ya, itu namanya enggak berani itu. Yang enggak berani berhadapan langsung, ya? Iya. Geliran ketemu sama Hamas face to face, itu mereka kabur lari, gitu. Enggak bisa. Mereka, kalau masuk ke Gaza itu, pasti terlindungi di dalam tank yang Merkava itu, Merkava 4, Merkava 5. Yang harganya 3 juta dolar. 1 tank saja. Itu banyak bisi-bisinya. Mereka enggak berani masuk tambah tank itu, gitu. Jadi memang sasaran utamanya Sionis Israel ini adalah warga sipil, ya? Iya, benar. Utamanya anak kecil dan perempuan, ya? Dan itu yang bikin hati kita sangat sedih dan sangat terluka. Saya itu, kalau lihat berita anak-anak kecil di sana, enggak, enggak, apa ya? enggak tega. Enggak tega dan ini Israel sangat jahat. Kita harus lawan dan harus hapuskan penjajahannya itu. Enggak bisa kita hidup sama orang yang seperti itu. Sebenarnya Israel ini, kita sudah sebagai orang Palestina sudah pernah, ya, pernah menerima selusi yang dianggap itu selusi dua negara, ya. Dan pernah menerima mereka. Tapi mereka enggak menerima kita sebenarnya. Mereka tujuannya hapuskan kita, gitu. Kalau saya melihat anak-anak kecil bagaimana saat ini mencari makan, tunggu di tempat cari makan, antri-antri untuk dapat sedikit nasi atau roti atau apa, itu saya sangat tidak apa ya, saya bilang tidak terima itu juga. Saya kalau makan setiap hari itu berpikir dulu, ya Allah, apalagi makanan yang enak-enak, gitu. Apakah keluarga saya ada seperti itu, punya seperti itu, enggak, gitu. Selalu berpikir seperti itu. Kadang-kadang ya, merasa berdosa kalau saya makan yang enak-enak, yang ada dagingnya, atau karena saudara kita di Palestina sudah selama satu tahun lebih, sama sekali tidak punya makanan seperti itu. Apalagi dua minggu atau tiga minggu terakhir ini, keluarga saya sendiri cari tebung susah, sudah habis. Mereka pinjam dari teman atau dari keluarga sedikit, gitu. Satu kilo, dua kilo tebung untuk bisa masa bertahankan ini. Jadi, ya itu kondisinya saat ini seperti itu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera berikan selusi yang terbaik buat saudara kita di Gaza soalnya sudah terlalu parah ini kondisinya dan sedihnya bantuan juga yang masuk dari umat Islam masih belum maksimal, sangat sedikit. karena dihalangi oleh tentara Israel diatur oleh Israel dan itu juga yang masuk hanya satu persen atau dua persen dari kebutuhan saudara kita di Palestina. Jadi Israel ini seenggaja memblokir bantuan makanan masuk ke Palestina ya. Iya, menggunakan kelaparan itu senjata sebagai senjata di tangan mereka. Supaya warga Palestina itu bisa mati sendirinya ya. Iya, itu tujuan mereka. untuk menghabiskan etnis, genosida ya. Iya, genosida melakukan semua hal. Senjata bom, senjata pesawat, kuat kopter, tank. Sampai kemarin ada ke dokter namanya Abu Safiyyah yang bilang bahwa saat ini Israel menunggarkan senjata yang membakarkan tubuhnya, habis tubuhnya nggak ada gitu. Ciri-ciri tubuh itu sudah habis, dihabiskan senjata apa yang mereka gunakan ini, macam apa gitu. Jadi Israel ini menggunakan senjata kimia ya? Iya, seperti itu. Wallahu'alam. Karena tubuhnya para-para mujahid itu, para-para syahid yang di sana, warga sepil itu sudah habis, cuma ada tulangnya saja gitu. Jadi begitu dia tembakan langsung melebur itu tubuh ya? Iya. Senjata kimianya begitu ya? Iya. Semua segala senjata di dunia itu dicoba di sana di Gaza supaya mereka bisa menjualkan itu juga ke negara-negara lain gitu. Ini buktinya sudah dicoba gitu. Nah itu menjadi tempat percobaan Gaza di tubuh anak-anak kecil dan perempuan genosida yang dilakukan setiap hari di sana. Oke. Bungo Day ini kan kalau kita lihat ya pengadilan internasional ya jadi International Criminal Court ICC ya yang sudah memutuskan sebenarnya sudah ada putusan pengadilan bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Ex-Menteri Pertahanan Yov Galen Yov Galen Yov Galen ya Setan yang kedua ini Ya Setan yang kedua ini sebenarnya sudah diputuskan bahwa dia adalah penjahat perang dan harus dieksekusi harus ditangkap Benar Tapi yang ironis kalau kita lihat masih ada saja beberapa negara menolak putusan ini termasuk Amerika di dalamnya ya sehingga ICC ini susah untuk melakukan eksekusi susah menjemput susah menjemput paksa Benyamin Netanyahu dan Ex-Menteri Pertahanan itu untuk dijobloskan ke tahanan Menurut Bungo Day Apakah memang kalau kita lihat kondisi di Palestina dan Israel bahwa kenapa sampai Netanyahu ini membagi buta melakukan genosida ya tanpa perikaman kemanusiaan membunuh anak kecil perempuan ini karena ada apa itu dukungan yang kuat dari Amerika dan negara-negara lain sehingga mereka bebas melakukan pembunuhan melakukan genosida tanpa takut mendapatkan hukuman Benar setelah satu tahun dua bulannya berperang orang Palestina sudah melihat bagaimana setiap hari genosida tidak ada yang melakukan apa-apa saat ini mereka sudah tidak percaya sama ICC pengadilan dunia itu semua saya bilang ya bullshit semua 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 bohong tidak ada yang namanya pengadilan dunia mana ada adil di dunia kalau anak-anak kecil 50 ribu orang mati di sana tanpa alasan warga sipil segala macam senjata dicoba di sana mana adil di dunia semua dunia ini munafik saya bilang dan semua orang Gaza bersaksi seperti itu nah jadi keadilan itu hanya di langit saja mereka hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ceritanya Israel masih sampai sekarang menolak semua semua inventation semua omongan tentang berhentikan perang tidak menerima sama sekali bahkan Amerika ini saya bilang Amerika itu bukan mendukung Israel saja bukan membantu Israel saja Israel dan Amerika itu partner mereka berdua sebenarnya bertanggung jawab terhadap pembunuhan jadi Amerika itu senjatanya yang dikunakan oleh Israel pesawatnya dari blur kecil sampai pesawat itu dari Amerika semua jadi Amerika dan Israel itu sama sebenarnya membunuh rakyat Gaza bukan hanya Israel saja karena Israel tanpa Amerika tidak bisa bertahan satu hari saja oke ini menarik jadi berarti sebenarnya kekuatan Israel ini di Palestina Bungodai kalau tanpa bantuan dari Amerika sebenarnya dia sudah kalah iya kalah total kan 7 Oktober sebenarnya dibuktikan bahwa mereka kalah dan bagaimana para mujahidin masuk membebaskan warga-warga Gaza dan membebaskan tanah Palestina yang disitu dan mereka shock Israel habis itu mereka balas dendam menggunakan senjatanya Amerika gitu dan menggunakan senjata kimia yang tadi Anda katakan iya jadi yang saya mau sampaikan Amerika itu bukan hanya membantu saja tapi itu Amerika bertanggung jawab membunuh turut serta iya tergugat sama ini sama Israel harus dicari sebenarnya Biden Trump semuanya siapa yang itu dia orang juga penjahat perang juga harus dicari oleh pengadilan dunia bukan hanya Netanyahu saja oke jadi kalau menurut Bung Odai bahwa sebenarnya ICC ini bukan hanya mengadili Netanyahu tapi juga harus mengadili Amerika pemerintah Amerika wajib walaupun kita sebenarnya sudah tidak percaya itu semua bohong kita bilang tapi ya minimum kalau ada memang kalau benar dan sungguh-sungguh harus dicari semua tentara Israel tentara dan Netanyahu Setanyahu Galan sama Biden juga sama semua orang yang bantu Israel itu dari Amerika harus digugat dicari juga karena mereka semua bertanggung jawab atas pembunuhan dan genosida yang digazah itu semua senjata Amerika oke Bung Odai ini kan ada orang yang menyatakan ada selintingan provokasi propaganda menyatakan bahwa rakyat Palestina itu sebenarnya juga kadang-kadang bertanya tentang Hamas kan gitu ya bahwa seperti yang dikampanyekan media-media barat bahwa katanya perang yang terjadi di Palestina ini karena adanya serangan-serangan juga yang dilakukan teman-teman Hamas itu kan propaganda yang diciptakan oleh Israel kalau menurut Odai sebagai orang yang melihat dengan mata kepala sendiri orang yang lahir di Gaza orang yang melihat perang dari awal sampai sekarang bagaimana sih respon rakyat Palestina terhadap Hamas ini saya berterima kasih atas bertanyaan ini karena bertanyaan ini sangat penting sebelum saya menjawab kita harus ada notes ya yang kita harus tahu bahwa kita sebenarnya nggak percaya sama media-media barat itu nggak bisa dipercaya kenapa karena mereka selama perang ini mereka menutup mata juga atas genosida yang di Gaza mereka nggak menyuarakan orang-orang yang dizalimi juga mereka masih ke pihak Israel dan Amerika juga jadi media-media barat ini media-mediannya Israel propaganda ya dia yang membela kepentingan Israel ya iya itu rata-rata seperti itu jadi kita mau cari berita yaudah dari sumbernya dari rakyat Gaza dari medan perang di sana itu yang menjadi notice buat saya jadi mereka mau ngomong apapun bullshit semua nggak terlalu penting buat kita orang-orang yang sudah tahu kebenaran gitu karena mereka pasti bohong banyak dan itu terbukti juga media-media barat rata-rata 90% seperti itu mereka tidak tidak bijak dan tidak adil dan tidak fair menyamakan antara Hamas atau antara rakyat Palestina dan penjahat itu Netanyahu dan Israel itu tidak adil kita itu melawan Zionis melawan Israel melawan penjajahan itu hak kita mereka yang datang menjajah tanah kita jadi nggak sama gitu dan para mujahidin tidak membunuh anak-anak kecil 50 ribu orang seperti Israel bagaimana dianggap sama kan nggak sama oke berarti Bungo De Hamas ini adalah pejuang yang dicintai oleh rakyat Palestina ya iya sangat benar saya sebagai orang Palestina yang lahir di sana itu saya sangat mencintai Hamas para mujahidin bukan Hamas karena Hamas tapi karena mereka melakukan pembelaan pembelaan dan melawan Zionis dan itu pilihan orang Palestina semua di 2006 bukan sekedar Hamas itu pilihan orang Palestina iya di 2006 terjadi pemilu di Palestina ada dua organisasi besar di Palestina Fatih dan Hamas rakyat Palestina rata-rata memilih Hamas bukan Fatah iya bukan jadi Hamas itu dipilih oleh rakyat Palestina rakyat mayoritas memilih Hamas iya di tepi barat dan Gaza seluruh Palestina bahkan di tepi barat pun orang memilih Hamas iya padahal itu bukan basisnya Hamas iya Hamas masih belum bisa di sana hanya autoritasnya Hamas di Gaza saja dan selama ini Hamas mengatur di Gaza bikin bikin pemerintah di sana bikin polisi menjaga keamanan saya kemarin sama istri saya sudah ke Gaza tahun 2023 bulan Maret coba kita jam 3 malam pulang dari Gaza ke Khanyunis itu sangat aman sangat tenang sangat ya tidak takut sama siapa-siapa karena menjaga keamanan di sana itu Hamas yang jaga di situ iya Hamas dia memberikan perlindungan ya kepada rakyat iya dan semua baik-baik saja rakyat Gaza juga baik-baik saja semua mencintai Hamas melawan Israel setiap setiap tahun ada tanggal 13 Desember itu ada acara Milad oke Hamas di sana coba lihat bulan tahun ya bisa buka YouTube dan lihat sendiri ya bagaimana hampir 1 juta orang yang hadir di situ setengah rakyat Gaza iya ratusan ribu orang yang hadir itu bukti bahwa itu orang Gaza itu pilihan dia melawan Israel rakyat Palestina itu pilihan dia sendiri melawan Zionis rakyat Palestina itu semua saya bisa pastikan pastikan bahwa mencintai Hamas dan sampai saat ini banyak para-para ahli syahid yang warganya sudah syahid anaknya sudah syahid mereka bersuara jangan menyerah jangan pasrah tetap melawan tetap komitmen atas syarat-syarat yang diminta oleh Israel karena lagi negosiasi antara Hamas dan Israel ada banyak orang di luar Gaza atau di sana dari barat seperti yang Antum sebut yang bilang Hamas harus ini syaratnya diturunkan jangan kasar rakyat Gaza sendiri yang sudah menjadi korban bilang jangan jangan menyerah itu hak kita soalnya apa yang diminta oleh Hamas dari Israel saat ini itu hak-hak kita semua Israel harus mundur dari Gaza ditarik tentara itu permintaan Hamas ya apalagi perhentikan perang kan itu hak kita sebenarnya dan itu permintaan orang Palestina bukan permintaan Hamas bantuan masuk cuma tiga utama ini kan kan itu hak-hak kita sebenarnya tambah diminta harus wajib diberikan jadi apa yang dimintakan oleh Hamas itu adalah hal yang wajar dan itu semua yang dimintakan orang Palestina benar itu hal yang sangat wajar tambah itu tidak mau kita dil-dilan sama Israel nah itu sebenarnya kita itu harus detail ya mungkin ada orang yang bertanya nego antara Hamas dan Israel itu seperti apa dan kenapa ada negosiasi karena Alhamdulillah para mujahidin di Gaza bertahankan beberapa sandera dari Israel dan dicari oleh Israel sudah selama satu tahun lebih ya belum menemu gitu dikib oleh tentara para mujahidin Hamas di terowongan di Gaza itu yang menjadi menjadi senjata untuk negosiasi sama Israel saya yakin ya kalau tidak ada sandera-sandra Israel di Gaza ditahan oleh para mujahidin dia semakin brutal pasti dihabiskan di bom nuklir atau apa kita gak tahu dia lakukan karena tidak punya alasan lagi untuk tidak menhapuskan Gaza gitu langsung pasti dihapuskan tapi cuma itu saja karena ada beberapa tentara tentara Israel yang ditahan oleh para mujahidin sandera-sandra jadi malu mereka mau hapusin Gaza pasti mati itu ikut mati kalau dia bom langsung dan mereka tidak mau seperti itu makanya lagi negosiasi sampai sekarang ini kan kalau kita lihat peperangan yang berlangsung antara Palestine dan Israel dibawa tentara Hamas kelihatannya kalau Hamas itu melakukan target penembakannya itu terhadap tentara Israel bukan warga sipil di Israel seperti itu jadi yang disasar adalah betul-betul tentara Sionis Israel bukan sipil seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestine itu adalah sipil bagaimana Anda melihat di sana itu hal sangat benar bukan hanya itu saja bisa membayangkan itu tentara Israel yang masuk juga gak semua juga apa masih dipilih lagi siapa yang berwira atau penjabatan tinggi itu yang dicari oleh para mujahidin jadi itu memang kembali ke pertanyaan Bapak bahwa tidak sama Hamas dan Israel itu tidak bisa disamakan Hamas itu melawan tentara Israel bahkan mereka waktu masuk ke di 7 Oktober ke berbatasan ada banyak anak-anak kecil di sana tidak dibunuh oleh Hamas dan ada pesan ya ada pesan dari leader Hamas Muhammad Ad-Def dan itu terekam ada rekamannya silahkan nonton jangan membunuh anak-anak kecil dan perempuan jangan membunuh warga sipil jangan membunuh orang yang tidak melawan kalian itu pesannya kepada anak-anak para mujahidin di Hamas jadi mereka masuk ke sana targetnya sudah tahu siapa tentara Israel yang membunuh kita setiap hari anak-anak kecil dan perempuan diselamatkan bahkan ada videonya yang itu diberikan makanan minuman kepada anak-anak kecil tenang-tenang saja ya seperti itu karena itu akhlak kita bukan kita tidak sama dengan Israel mereka membunuh rakyat Gaza membunuh warga kita padahal itu kalau kita lakukan juga membunuh mereka semua itu tidak salah sebenarnya itu sama kita dengan dia kalau kita melakukannya sebenarnya gini itu boleh saya ini ya tidak apa-apa jadi kalau menurut saya sendiri saya sebagai orang Palestina yang tahu tanah saya itu dijajah oleh Israel sebenarnya semua rakyat Israel itu tidak ada yang sipil oh dia tentara semua ya dia wajib militer semua ya jadi wajar sebenarnya kalau diperangi walaupun dia lagi tidak pakai baju tentara tapi dia militer tapi dia militer dan semua senjatanya dipegang 24 jam sebenarnya jangan dulu mau berarti warga sipil Israel itu sebenarnya militer dan selalu 1x24 jam bawa senjata semua iya jadi warga sipil Israel itu dipersenjatai ya iya semua harus masuk tentara juga di usia 18 tahun semua tanpa kecuali jadi kalau saya ya dan itu tapi juga para mujahidin juga tidak melakukan itu masih membedakan karena ya dunia dan pengadilan dunia yang lain itu bullshit semua ternyata nah tapi memang ya orang Zionis itu semua tentara kecuali anak-anak kecil ya itu kan mereka belum ini nah jadi kita ketika membunuh mereka itu tidak ada masalah sebenarnya karena mereka mengambil hak kita dan mereka tentara gak ada yang warga sipil disana tapi para mujahidin juga masih membedakan dan masih tidak membunuh orang yang pakai baju sipil walaupun tahu itu tentara ya ada yang ditangkap sebagian ada yang dibiarkan ya mereka yang dibunuh hanya tentara saja bahkan sampai saat ini cuman targetnya tentara saja di Gaza yang dibunuh oleh Hamas jadi gak bisa disamain antara Hamas dan Israel akhlak kita dan budaya kita prinsip kita itu jauh lebih baik dan jauh lebih bersih daripada akhlak dan sikap Zionis ini yang mereka tidak punya akhlak akhlakul karima ya iya akhlakul karima oke berarti kalau menurut Bum Oday bahwa sebenarnya kalau orang mau jujur melihat fakta yang sebenarnya terjadi di tanah Palestina bahwa Israel yang benar-benar melakukan pembantaian secara tidak manusiawi itu fakta yang terjadi sebenarnya di sana dan itu yang bikin hati saya sangat terluka setiap hari saya itu 24 jam melihat berita live di sana 24 jam bantau bagaimana ya Allah anak-anak kecil habis tubuhnya habis dihabiskan dibunuh tambah rahmat tambah akhlak itu sangat sedih dan hati saya sangat terluka ketika melihat hal-hal yang seperti itu itu anak-anak kecil yang menjadi targetnya Israel dan kita harus berjuang berhentikan hal ini berjuang menyuarakan saudara kita di Palestina menciarkan Palestina karena itu kewajiban saya sebagai orang Palestina sebagai orang Muslim bahkan tidak harus menjadi orang Muslim untuk membela Palestina cukup menjadi manusia karena di Palestina juga banyak orang yang juga bukan Muslim warga Palestina tapi Israel tidak melihat itu Israel mau membunuh semua siapapun yang bilang saya orang Palestina jadi Israel itu walaupun non-Muslim kalau di orang Palestina dia bunuh juga ada di sana gereja di bom juga diserang sama rumah sakit Al-Ma'madani yang awal perang itu 500 syahid disitu yang pertama genosida besar itu itu di rumah sakit punya orang Nasrani yang membangun di sana jadi Israel ini memang brutal ya iya bu modai ini kan kalau anda lihat kenapa sampai rakyat Palestina itu mencintai orang-orang Hamas apakah orang-orang Hamas itu punya perilaku punya ahlak yang menurut anda tadi itu ahlak yang sempurna ahlakul karima misalnya walaupun dia pejabat pejabat Hamas itu dia hidupnya sederhana dia hidupnya sangat merakyat tidak berdub-dub-dub sehingga rakyat itu cinta sama mereka percaya Hamas daripada Fatah apa sih yang sebenarnya yang diperlihatkan oleh orang-orang Hamas itu sehingga orang Palestina itu cinta banget sama Hamas iya karena yang pertama pejabatnya dulu bagaimana perilaku kehidupan pejabat Hamas itu iya Alhamdulillah saya sendiri sudah sudah kenal oke orang-orang pejabat Hamas leader-leader Hamas mereka itu sangat tawadu sangat rendah hati mereka sangat dekat sama rakyat sederhana ya sederhana bahkan jujur mereka ya Yahya Senwar itu Allah Yarham yang meninggal sudah dua bulan yang lalu Yahya Senwar itu kepala Hamas di Gaza di sana beliau itu tidak suka pakai jazz gitu ketika harus di sama yang bantu dia harus pakai jazz dia gak suka katanya itu gak cocok saya pakai jazz saya itu suka pakai baju yang seperti rakyat karena saya salah satu orang dari rakyat gitu itu yang dia bilang mereka itu sangat dekat sama rakyat dan mereka kalau jalan-jalan itu ada foto dan videonya banyak jalan-jalan di jalan biasa di pasar atau apa semua sambut mereka semua mau salim mau foto saya Alhamdulillah sudah beberapa foto sama beliau juga sudah dekat ya karena setiap acara di sana saya diundang untuk membaca Al-Quran dan bersalawat di sana mereka ini punya akhlak yang luar biasa dan mereka semua proyek syahid juga proyek syahid maksudnya bisa tiba-tiba atau anytime itu dibom oleh Israel gitu mereka sudah siap juga nah karena kejujuran mereka dan keberanian mereka ini yang seperti itu dan mereka bertanggung jawab besar banget ya dicintai oleh rakyat ini yang orang mau berjuang untuk kita membela kita yang mau korbankan diri rumahnya dibom keluarganya juga banyak leader-leader dari Hamas yang rata-rata itu pasti punya anak syahid atau istrinya syahid atau rumahnya dibom beberapa kali atau keluarganya dibom juga seperti itu rata-rata semua jadi resikonya memang seperti itu makanya dicintai oleh rakyat Gaza karena kan gak mungkin orang yang ini mengkorbankan semua ini demi apa ya demi dunia kan gak bisa gak mungkin gitu oke jadi perilaku para petinggi Hamas dan orang-orang Hamas itu perilaku yang ahlaknya memang luar biasa ya tawadu jujur merakyat sederhana hidup bersama-sama rakyat sehingga mereka dicintai ya iya benar dan anak-anak Hamas juga rata-rata itu orang yang lolos dari masjid mereka hafiz al-quran belajar yang akhlak yang bagus yang baik akhlakul karimah terus mereka itu masya Allah ya rata-rata anak-anak mujahid yang masuk itu orang pilihan An-Nukbah gitu disebut An-Nukbah orang pilihan itu semua hafiz al-quran yang masuk di 7 Oktober itu karena senjata mereka itu bukan senjata ini bukan pestol bukan blur ya tapi senjatanya adalah akidah dan iman yang kuat itu senjatanya pertama makanya anak-anak Hamas itu sebelum mereka latihan tentara itu harus dilatihkan dulu ditanam di hatinya harus menanam akidah yang kuat iman yang kuat akhlak fikih akhlak hal-hal yang seperti ini baru mereka belajar menembak menembak apa-apa itu di belakang urusan belakang gitu harus belajar salatnya bagaimana sikap sama orang tua bagaimana sikap sama tetangga harus membantu rakyat harus sederhana ramah tawaduk gak boleh sombong itu senjata modal mereka saya bilang gitu rata-rata seperti itu orang Hamas begitu ya akidah sikapnya makanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih apa kasih mereka semua dunia yang cintai sama mereka gitu walaupun mau di fitnah di apa tapi Alhamdulillah gak terpengaruh gitu mereka tetap fokus dan tetap prinsipnya sama mereka melawan Israel tanpa melihat ke belakang siapapun oke Bung Oday menarik tadi anda katakan bahwa setiap orang Palestina itu anytime sudah siap untuk menjadi syahid ya calon syahid statusnya disana dan siap untuk wafat wafat setiap saat kira-kira gitu ya benar ya saya keluarga saya ada disana Yamah telpon kalau telpon saya bilang Oday kita sudah saat ini menunggu kadarullah gitu kita sudah gak berharap sama siapapun sama manusia ya sama kecuali sama Allah kita menunggu kadarullah saja berempuan-berempuan disana kalau tidur setiap hari udah pakai jilbab tutup semua bersiapan kalau terjadi bom menjadi syahid sudah langsung tertutup gitu atau kalau sempat lari ya sudah juga tapi kemungkinan kecil untuk bisa lari jadi statusnya seperti itu setiap hari mereka kalau tidur membaca azkar membaca Al-Quran syahadat baru tidur mereka karena sudah siap dijemput setiap malam mereka melakukan hal ini makanya calonnya itu namanya ketika ada orang bertanya kepada saya gimana keluarga Oday saya bilang ya Alhamdulillah mereka belum menjadi syahid gitu karena itu kadarullah dan kita harus menerima apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala amin luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Oday ini mudah-mudahan menginspirasi kita membuka mata kita lebar-lebar dan membuka hati kita lebar-lebar melihat saudara-saudara kita yang sedang kelaparan yang sedang tidak berdaya di Palestina khususnya di Gaza agar kita bisa mengulurkan bantuan paling tidak doa kepada saudara-saudara yang berada di Palestina dan khususnya Gaza sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad di BK 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 sub indo by broth3rmax